selamat menikmati sebetulnya malam-malam ini sekarang sekitar jam 1 kurang 1 menit saya mau makan dulu karena dari siang baru makan sekali sekarang malam ini gak kuat lapar jadi saya kepaksa makan malam untuk ada yang nemenin banyakan kita masuk ke dapak Uban ini adalah kuduk legend dari pasar Jumaat deket rumahnya Pak Uban pokoknya deket aja gak bakal dikasih tau sebabnya sebelumnya rumahnya Pak Uban penting ini di depan gang Melati di depan gang Melati di daerah pasar Jumaat dan kita ini ada menunya ada perkedel, ada ayam banyak sebenarnya ada tahu ada kayak semacam pepes cuma karena kita kemalaman ordernya jadi cuma tinggal ini saya ini sekarang kita makan dulu lapar kameramen belakangan sesuai pesan man 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 makan man ayam kampung bareng sama ini perkedel ini kalau gak settingan kayak gini kurang ajib lah pokoknya sama sambalnya hmm habis makan sambal garut langsung ketinggalin di Purwakarta ceng hat sebagai banget Pak ya uh sebagai pisan ya kan sorry ya takutnya kalangan sama ini jadi ini judulnya buat menghalangkan orang supaya gak lewat sini karena ini ada bonsai saya kemarin agak-agak lagi dalam penyembuhan karena sempat apes kotohong karena gimana penyembuhan takutnya tidak agor ataupun kejadot sama orang yang lewat jadi kita gak mau ambil risiko kita paksalah sebagai pemakai talang ini yang penting kalau orang duduknya aman lah tapi ada yang terseran lah nanti ya apa mungkin nanti harus di review nah nanti kita di review nanti next konten aja ya next konten takut mau ada yang terseran bagaimana penyembuhan dan perawatan bonsai jeruk kipit ini boleh di komen ya tulis di komen aja sekarang kita makan dulu ya hmm ini yang kampung luarnya kering jarumnya basah rasanya pas banget kalau di Pulau Alkak ayam goreng itu agak jenung kebasah ya kebasah karena kan ada juga bahwa beberapa resok ayam goreng perakatan yang kita kenal ada misalnya terus bisa jatuh pangkus sama rokasinya dekat cemimin sajolna ada sampele hejo yang gitu bah apa namanya itu? sari sari rasanya bah itu yang pertama itu yang pertama itu yang ini wah kakak banyak kakak banyak banyak cita yang berbeda tapi semuanya enak itu di daerah pasal jumal semuanya nanti kita review satu-satu termasuk setemaragi setemaragi dari mulai ada tiga lokasi yang lain yang lain terkenal tersat berat berat sama cibungur itu mempunyai karakteristik berbeda kita coba semuanya kita review sama apa kalau banyak nggak kaya ini juga pokoknya sekarang makan dulu man karman iya baa makan iya baa makan iya baa iya baa kasih sayur buat kameramen itu harusnya bagus campur lambar 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 iya 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 sama luar kering dan lepas kalau sirapin pake bumbu apa 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 pake kual sayur tahu luarnya kering dalamnya basah apaan itu sepatutnya iya Jadi kalau kalian mampir ke Purwarta Cari makanan, kuliner Cari aja seputar pesan Jumat Di situ banyak yang jualan Ngasih uduk Ngasih uduknya beda-beda Tapi ya mirip juga sih Sepertinya Sembanya enak Ini salah satunya Uduk manguho Mulai dari penapatan jombro sampai Lupa-lupa Uduk manguho Uduk manguho Depan gang Melati Uduk manguho Ingat-ingat Uduk manguho Kalau ingin ke Purwarta Kata-kata Purwarta belum tahu Bisa datang ke situ Kayaknya bagus sama sekarang Pesan di ojo Supaya aman Terang selainnya Apikasi online Itu bukannya jalan rapa Bangguho Dengar gini Di Purwarta ada Pemperan tempat Nasi uduk Kalau yang mau sore Dari mulai maghrib Sampai jam Ya Sejaman 8 jam 9an Itu ada Namanya Uduk Lugina Di Paco Kalau mau dari jam 10 Sampai jam Ya Jam 11 jam 12 Itu namanya Ada uduk di GS Pasar GS Kalau yang mau malam Mulai dari jam 11 Sampai jam 1 jam 2 jam 3 Masih ready Kalau belum habis Itu ada namanya Uduk Manguho Itu depan gang lati Bapak dia Sarapan Kalau pagi sarapan Fortuna Banyak Ada juga di Itu di depan Fortuna Fortuna ya Uduk Fortuna Uduk Fortuna Depan apa itu mas ya Setelah bayiwasi Setelah bayiwasi Patokannya depan apa itu Depan geseraharja Depan geseraharja Bisa situ Informasi 1 kali 24 Dan nampak lagi Tempat makannya Alhamdulillah Mudah kanyang Sudah terisik perutnya Gak bakal Kamu Kemahnya Mudah-mudahan Nanti kita akan terus Review makan-makannya Dari Purakarta Sebagai informasi Untuk Teman-teman Atau dulu-dulu Yang mau Visita Purakarta Nyari tempat makan Yang bagus dimana Yang enak dimana Nanti kita Terus review Di channel Terima kasih Semuanya Terima kasih Sudah nonton Jangan lupa Like Comment Subscribe Oke Singkir Sadaa enak Semoga Semuanya kita Sehat selalu Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Shabbur Shabbat Shabbat